Intro Hai semua, hari ini kita akan double date. Tapi double date kali ini agak berbeda karena kita makan semi-semi tingger jalan. Kenapa kita memilih tempat ini? Karena teman double date kita di sosial media lagi sering banget makan di pinggir jalan. Jadi kita akan tanya-tanya seperti itu. Hai! Hai! How are you? How are you? Good! Hai! 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 Wow! Finally! Finally ya! Kita berjanjian berapa kali? Udah dari berapa tahun lagi. Jadi awal-awal nikah kan? Nah tapi kalian sering gak sih binget-binget date kayak gini? Ya, kadang-kadang sih kalau pas waktunya pas, kita sih nyempetin lah waktu-waktu ini. Ya, tapi gak selalu di pinggir jalan seperti ini ya? Gak lah. Gak tapi kita sering di pinggir jalan, karena sosial media lo lagi sering banget makan baso, makan ini, makan itu. Kira-kira gitu. Ya. Gak apa-apa, aku emang suka kok makan. Oh jadi emang suka makan di pinggir jalan. Lebih enak, lebih kenyang, lebih sedap. Lebih ekonomis. Lebih ekonomis juga. Iya. Bisa ngirit. Senami. Aku jujur karena sering syuting film, makannya pasti di deket-deket lokasi kan? Jadi misalnya ada warteg atau apa gitu, pasti aku makan. Karena memang biasanya sama kru gitu, jadi kebersamaan aja sih. Itu banget. Tapi kalau dinner date gak pernah di pinggir jalan? Enggak. Belum. Kalau dinner date, ini baru pertama kali. This is our first time. Okay. So we're going to order di situ, biar cowok-cowok ngobrol. Okay. Let's go. Oh. Kalian makan apapun yang kita order ya? Atau. Okay. See you guys. Halo. Hei. Halo. Hei. Mau pesen? Ya boleh. Kamu mau apa? Aku mie ayamnya sampai. Mie ayam apa? Kita ada black pepper, ada barbecue. Kalau black pepper, kita toppingnya pakai daging slice. Oke. Kalau aku yang gak pedes, ada makan? Ada? Mie ayam baso, yang biasa. Yang biasa aja. Oke. Yang original aja. Makan apa? Pake baso? Boleh. Makan di sini? Makan di sini. Mie ayam, satu lagi. Mie ayam, dua. Mie ayam, dua. Makan kita apa? Aku enggak. Indra apa ya? Mie ayam tiga. Mie ayam... Atau gitu. Mie ayam baso tiga? Iya. Oke. Enggak, dua aja. Indra kayaknya mau soto. Oh, dua aja. Dua aja. Thank you. Terima kasih ya. Thank you, thank you. Gue mau ngucapin congrats dulu buat tim esport lo. Thank you, thank you. Sebenernya gue udah bukan gue yang megang sih sebenernya. Oh gitu. Sebenernya udah temen lah yang megang. Tapi juara dua kan? Juara dua dunia. Juara dua dunia. Wah, ini apa apa itu? M5. Apa gamenya? Mobile Legends. Mobile Legends. Wah, kok ngeliat. Tapi sekarang udah bukan lu lagi megang. Udah bukan gue. Kayak megang ada temen gue. Tapi dulu kenapa pertama kali lu pengen masuk esport? Ya, dulu karena memang lahirnya gue suka esport saja main. Kayaknya lu suka basket. Gue dari kecil memainkan esport-esport juga main. Tapi esport lebih kayak sering lah main di rumah. Next-nya lu bakal pengen punya esport screen lagi atau? Belum tau sih. Mungkin gue mau punya tim basket. Mungkin bareng gitu-gitu. Kan gue denger-dengar katanya lu mau konsorsium masuk salah satu tim basket. Gak lah, baru nanya aja. Belum nanya aja. Belum nanya aja. Mungkin ini lah, next. Next ya. Kita bikin konsorsium bareng. Udah teman semua. Iya, iya. Ya, sekarang yang punya kan. Gak tau kalau misalnya ada yang ngajakin panoran. Ya, karena sekarang udah teman-teman semua ya. Terus, ini berhubung bentar lagi udah mulai yang coblos-mencoblos. Kan lu kan dari Jakarta Utara ya? Jakarta Utara. DAPIL 3. DAPIL 3 apa? DPRD. 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 All the best ya. All the best. Thank you. Tapi ya memang bentar lagi bukan daerah gue doang ya buat semuanya kan gitu. Kayak misalnya lu pilih. Pasti punya pilih presiden juga dan lain-lain. Gue sih cuma karena anak muda yang banyak nih sekarang yang nyala. Lebih dipakai aja lah suara-suaranya anak muda. Ya nggak sampai dipakai orang lain aja gitu. Kalau misalnya coblos itu misalnya DPR, DPRD, DPD. Itu satu orang tuh coblos tiga-tiganya? Jadi satu orang dapet empat kertas di Jakarta. Presiden, DPD, DPRD, DPRD. Terus yang semuanya tuh kita coblos satu-satu-satu-satu? Ya coblos satu-satu. Oh jadi kalau misalnya banyak namanya itu ya lu coblos salah satu gitu? Salah satu. Makanya kalau partainya ada 18, kitanya ada 9 orang per partai. Jadi udah 100 lebih gitu. Rebutan berarti ya? Iya. Dan pasti kita jadi nggak tau kan siapa yang mau dicoblos karena keramean. Yang dicoblos namanya atau ini ya? Nama atau partai. Tapi kalau lebih bagus kalau misalkan lu udah tau suka sama orangnya namanya. Tapi kadang-kadang ada orang nggak tau namanya siapa yang penting gue mau partai ini. Partai-nya aja, oke. Bedanya apa kalau misalnya lu dapet coblos partai-nya sama coblos namanya? Kalau namanya berarti buat perorangannya. Kalau partainya berarti buat partai-nya suaranya gitu. I see. Kan collectively kan. Iya, iya. Terus kalau misalnya kepilih. Misalnya kan nomor duduknya kan banyak dulu. Itu misalnya dalam satu partai yang orang coblok partai-nya doang. Suaranya yang diambil buat salah satu orang dari situ gimana? Nggak sih itu kalau suara partai, stay di partainya. Nggak dibagi ke bawah. Nanti tinggal dari satu sampai sembilan misalkan. Yang suaranya paling duduk, yang banyak yang duduk. Oke, oke. Wah, ketahuan baru. Memangnya cuma terjadi lima tahun sekali. Iya, lima tahun sekali. Maaf, belum nggak tahu. So, how's married life? It's been a year. Kan jadi aku dari Desember tahun lalu ya. Tapi, it's something new for me sih. Katakan, maksudnya gimana ya? Pasti nggak sampai. Karena sesuatu yang sebenarnya kita nggak terbiasa gitu. Jadi kayak misalnya, we have to be, apa ya. Lebih open to one another. Terus habis itu kayak, kan banyak adjustments juga gitu. Tapi ya so far sih, aku senang sih. Maksudnya kayak, sebenarnya nggak ada bedanya sama pacaran. Untuk saat ini gitu. Iya, iya. Yang paling berbeda dari sisi kamu apa? Yang kamu rasain? Single life and married life. Kalau dari aku pribadi, mungkin lebih kayak, there's responsibilities gitu ya. Jadi misalnya, day to day, kita harus tahu kayak agendanya apa. Terus kayak gimana bagi waktunya. Karena kan, misalnya, Clinton dengan kesibukannya sendiri. Terus aku juga dengan kesibukannya sendiri. Tapi gimana caranya kita masih ada waktu for each other gitu. Karena memang, sekarang tuh, di tengah kesibukan kadang-kadang kita lupa gitu. Untuk ada quality time together. Dan itu lumayan sih. Lumayan aku rasain di awal tahun ini. Karena kan memang, makin sibuk ya dengan prioritas masing-masing. Jadi itu sih. That's something that we have to find gitu. Kayak, misalnya di tengah-tengah gimana ya kita. Misalnya, yuk, dinner bareng gitu. Padahal, spontan aja gitu. Jadi nggak, nggak di-plan. Tapi gimana caranya kita make time for one another. Nah, itu gimana caranya balance your career dan your responsibility as a wife. Susah kan pasti ya. Masih kayak adjusting gitu ya. Iya, adjusting banget. Maksudnya emang banyak banget adjustments gitu dalam setahun terakhir ini ya gitu. Dan misalnya untuk pekerjaan sendiri, jadinya kita juga harus pilih-pilih kan. Karena kan misalnya kayak dulu, mungkin kayak aku bisa shooting aja 3 bulan non-stop gitu kan. Cuman kan sekarang pasti, I'm sure you know juga kayak kamu pasti jadi memilih gitu. Jadi mana yang lebih penting dan mana yang tidak gitu. Terus kamu harus tanya, nggak ngisirin kamu atau nggak? Nah, kalau Clinton sih memang sangat supportive banget. Jadi justru dia senang kalau aku berkarya gitu. Jadi kayak, oke, you should do it. Misalnya kayak ada tawaran film gitu. Kayak, ayo main film lagi. Karena sebenarnya lumayan aku tuh udah lama banget nggak main film. Terakhir itu film aku 2019. Tayang 2020, terus abis itu kan pandemi. Jadi semenjak pandemi tuh aku udah nggak main film. Terus baru lagi 2021 pas yang Tira kemarin, tayangnya baru kemarin, 2023. Jadi lumayan jedanya panjang juga sih untuk project film sendiri. Tapi mudah-mudahan tahun ini bisa back to the industry. Tapi kita beruntung banget yang punya suami yang very supportive gitu. Mendukung karir kita dan memang menginginkan kita untuk terus berkarya. Iya, dan terus ada self improvement gitu. Jadi kita selalu ada progress. Jadi nggak di situ-situ aja gitu. Dan ya itu bersyukur banget sih. Itu membutuhkan suami yang sangat supportive juga terhadap kita berdua gitu. Ya, Clinton tapi nggak peran untuk apa-apa ya kayak. Kamu bisa masak nggak sih? Kalau aku sebenarnya kalau masak ya bisa-bisa aja sih. Cuman it's not my passion. Iya. Jadi nggak hobi gitu. Soalnya kayak aku nggak bisa masak. Iya. Tapi untungnya suami aku tuh nggak pernah menuntut aku. Iya, iya, iya. Untuk bikin breakfast atau nilai apa-apa. Menurut aku itu juga apa ya. Untungan aku untuk mendapatkan dia gitu. Iya, iya. Sama persis sih. Jujur karena memang nggak ada tuntutan yang seperti itu gitu. Maksudnya kayak biasanya kan perempuan gitu. Misalnya harus bisa ini, harus bisa itu gitu. Tapi ya puji Tuhan in our relationship it's a balance gitu. Jadi maksudnya gimana caranya ya walaupun suami istri tapi kita setara gitu. Gimanapun itu gitu. Dan itu kayaknya penting banget sih. Iya. Karena ya kadang kan ada norma-norma kayak perempuan harus begini, harus begitu. Tapi seneng sih maksudnya emang kita sama-sama saling mengerti aja sih. Karena gimana pun juga harus saling melengkapi juga kan gitu. Jadi kalau misalnya ada kekurangan ya saling helpful aja gitu. Gak bisa selalu 50-50 ya kadang-kadang. Iya, iya, iya. Kadang kalau our glasses empty harus ada yang fill in the cup, right? Agree, iya. Jadi gimana caranya dalam suka dan duka itu kan. Seperti janji nikah kan. Dalam suka dan duka kita tetap bersama. Amin. Amin, amin. Kita tunggu terus kita balik lagi ke sana ya. Oke, sure, sure. Oke, kita sambil menunggu mie ayam kita, kita akan bermain games. Oke. Nama gamesnya, him or her. Oke, jadi kalian ambil pertanyaan di kertas ini. Ini keluarin satu. Ini gue ambil juga. Oh enggak, satu aja. Satu aja kan. Oh iya. Makasih. Mantap. Kamu mau nasi ya? Boleh. Dua-duanya. Iya dong. Makasih mas. Makasih. Maksudnya durinya buat aku enggak kan? Enggak, ini buat aku. Makasih mas. Oke. Kita ada ayam goreng. Tim sana apa ini? Sama ini ayam. Ayam bakso. Oke. Boleh. Jangan diumpetinnya. Siapa yang paling bawel? Wah. Siapa? Kita tunjukkan. Iya. Chelsea. 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 Chelsea, oke. Chelsea kalau banyak orang diem. Kalau di rumah paling risik. Oh gitu. Paling bawel masalah apa? Ya apa aja. Ceritain sesuatu gitu. Contoh lagi nonton film juga Chelsea. Bisa ngomainin semua gitu. Kadang kayak saya menonton. I'm watching. I'm trying to focus gitu. Tapi suka ngebawain lu enggak? Kayak. Kali itu enggak. Kali itu enggak. Tapi lebih kayak misalkan lagi ngelakuin sesuatu. Makanya itu kayak ngobrolinnya di detail gitu. Kayak kadang tekniko film yang gue enggak ngerti. Wah ini shot sih bagus dari sini-sini. Kayak. Oke oke. Aku cuma mau menikmati. Jadi aku bicarakan-bicarakan lagi. Seru-seru. Sama kita gimana? Siapa yang paling bawel? Aku enggak liat. Ngomong enggak liat? Iya. Kalau dia lebih sering bawel masalah rumah gitu. Masalah rumah tangan lebih bawel. Ibu-ibu banget ya. Kalau itu jelasin juga. Kalau gue agak-agak berantakan. Lebih ke OCD. Oh CD soalnya. Oh sama bersih. Iya. Suka berantem ini. Misalnya baju berantakan gitu kan. Gak bisa kan? Iya gak bisa. Terus kalau cuci muka tiba-tiba airnya udah gimana-mana gitu. Gak bisa. Sama persis. Kalau shapingnya susah kan juga kan. Iya. Harap-harapnya jangan berantakan lah. Susah, sabar gitu. Saya suka ini. Kalau misalnya wudhu. Iya apa di fast apple gitu. Dia suka. Ini abis mandi apa abis? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. By the way kalau mau makan silahkan. Oh iya. Sambil makan. Sambil makan. Oh. Coba. Sambil makan juga. Yuk. Siapa yang paling romantis? Siapa yang paling romantis? Siapa yang paling romantis? Satu. Dua. Tiga. Oh. Sweet. Romantisnya apa kalau Clinton? Oh. You explain. Misalnya. Aku romantis. Aku selesai shooting kan jam 5 pagi atau jam 6 pagi dari kemarin ya. Jadi itu hampir 24 jam. Iya. Ternyata Clinton di parkiran udah nungguin aku. Jemput aku pagi-pagi gitu. Terus ada situ misalnya. Ini jaman pacaran atau apa sekarang? Jaman pacaran apa sekarang? Sekarang masih. Sekarang masih. Terus misalnya ngirimin makanan ke lokasi shooting. Atau misalnya suka surprise-in aja sih. Any random. That's weird. Kalau Chelsea apa romantis kan? Kalau Chelsea sih dari pacaran sama sekarang menurut gue paling romantis ya. Karena waktu itu dia pernah surprise-in gue. Dia cuma dua hari di LA. Gue gak mikir dia bakal pulang dong. Nah gak mungkin lah. Baru nyampe LA. Maksudnya pulang surprise-in gue. Ternyata hari-hanya ada dia surprise-in. Jadi gue yang kaget-kaget. Wah itu sampai di Jalak ya. Terus abis itu besokannya balik lagi kali. Sebenarnya just for that one day. Udah sampai 24 jam. Wow. Kenapa balik lagi ke Jakarta? What surprise-in? Pulang tahun ke Linton terus aku balik ke sana lagi. Karena acara keluarga dia ya. Aku masih di sana. Jadi aku terbang sendiri pulang pergi. Itu sangat romantis ya. Romantis ya. Dan sangat niat ya. Kita harus banyak meniru. Effort-effort. Ya kalau kalian kan liburan terus berdua. Jalan-jalan keliling dunia kan. Itu apa ya pomen romantis? Ya. Kita pikirin dulu mungkin episode berikutnya kan. Kita spek. Kau gak sih sekarang kan frame di rumah kita kan baru kan. Terus yang milihin foto-fotonya dia. Dia milihin foto-foto gue pas lagi gendut semua. Lagi hamil. Habis melahirkan. Terus ya kan. Bener-bener gak ada yang bagus. Oke. Pertanyaan selanjutnya. By the way ini panas-panas banget. Siapa yang paling bersih di rumah? We know this. Okay. Tidak usah di explain. Itu udah. Siapa yang pertama kali nembak duluan? Gue. Tapi fun fact. Ada fun fact kami. Apa fun fact nya? Mungkin itu pulang dari mana ya? Lupa lah. Pokoknya pulang gitu. Terus gue ngantirin ke rumah lah. Ke rumah Chelsea. Terus gue nembak. Terus gue tau dia. Nah itu. Kamu udah mau ke LA dia boleh datang kan? Iya. Pas mau ke LA. Jadi gue nembak Chelsea. Sebelum dia mau pergi ke LA. Jadi. Tapi kan dari LA kan. Like SQ kan gak langsung. Dia ke Singapore dulu kan. Gue nembak dia. Dia mau ke Singapore. Gak dibilang iya juga sih. Kayak. Biasalah. Kayak SMA gitu. Nanti dulu ya. Tunggu aku jawabannya. Agak-agak gitu. Gak usah di drag gitu. Akhirnya tapi. Karena belum tau jawabannya. Sampai akhirnya besok tidur ke Singapore. Gue sering ke Singapore. Gak gitu. Gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Ya udah kalau. Gue jadi bingung sendiri. Kan gitu ya. Gue sering ke Singapore. Disana gue tanya lagi. Soalnya 3 hari. Sampai di baru jawab. Jadi gak langsung. Jadian. Ada. Ada stabil. Ada. Ditarik dulu. Ditarik dulu. Ditarik dulu. Makanya abis itu. Karena baru jadiannya waktu itu. Makanya mikir. Gak mungkin lah. Nyusulin. Memang jadiannya sebelum. Kamu balik lagi. Jadi itu bener-bener seminggu sebelum. Clinton ulang tahun. Jadiannya. Itu. Deketnya berapa lama kalian? Hampir. Kan kalau kenal sebenarnya. Dari lama ya. Tapi deketnya gitu. Deketnya setahun. Ya. Ya. Hampir tahun. Ya. Hampir tahun. Wow. Lama juga ya. Maksudnya deketinnya. Deketinnya? Hampir tahun. Hampir. Hampir. Tapi kan dulu temenan kan. Temenan. Dari lama tuh tahun. Lama juga ya. Kalau kita stay to the point. Kita makan dulu ya. Sambil makan. Sambil makan. Kita tidak membuang waktu. Masih panas banget. Oke. Terima kasih. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Apa makanan kalian yang favorit? Celci. Aku paling suka okor ayam. Okor ayam. Sama sushi. Oke. Sama kayak Indra ya. Sama tempe sih. Ya. Jadi yang mana yang paling favorit? Semuanya favorit. Semuanya favorit. Nasi goreng sama ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Pertanyaan gak minta Chelsea buat bikin nasi goreng. Nah coba. Next. Kayaknya belum pernah sih dibiarkanin Chelsea ayam goreng. Eh nasi goreng. Next challenge. Next challenge. Next episode ya. Asak. Asak bersama. Kalau kamu apa favorite food kamu? Aku paling suka semua Indonesian food. Ayam bakar dulu sama gue. Kita tuh. Favorite food nya agak berbeda. Dulu dia gak bisa. Bukan gak bisa. Gak suka makan daging. Gak suka makan. Sushi-sushi biasa aja kan lu ya. Iya. Menjak kawin jadi mirip. Tapi yang gitu kan? Iya. Kamu juga kan. Kelsey gak suka makan daging. Karena gue suka makan daging juga red meat. Lama-lama jadi suka. Lama-lama jadi suka. Terus kayak gue sebenernya gak bisa makan mentah sekali. Kan hasilnya gue suka makan sashimi. Makan makanan dari restaurant Jepang. Terus jadi. Sekarang gue makan mentah. Jadi kayak pesen kayak. Nasal no sashimi gitu. Iya jadi. Bener sih. Jadi makin. Mirip gitu. Makin sama. Yang kita suka gitu. Tadinya aku juga kurang suka makan daging. Terus. Tapi. Kamu sering banget ngajak kayak. Ayo makan gitu. Terus jadinya. Ya udah. Jadi makin kesini kayak. Jadinya nyari daging. Iya. Tapi kan kalian kenalnya kan. Berarti udah lama. Terus. Nikah gitu. Ada gak sih hal baru yang. Gue baru tau. Chelsea tuh ternyata kayak gini orangnya. Tapi baru tau. Setelah nikah. Dan juga sebaliknya. Kalau tau Chelsea rapi. Atau clean. Atau meat ya. Pas dari kenal udah tau lah. Iya. Tapi kalau sampai so. OCD. Marah itu. Baru tau. Pasti. Kayaknya. Kayak sendal gitu. Udah gue udah pasang rapi-rapi nih. Malem-malem. Gue pikirin ini udah rapi lah buat gue. Tapi. Salah. Arah gitu loh. Dia bisa marah-arahnya kesinilah. Biar kayak. Iya. Jadi bener-bener yang. Oke. Harus lurus gitu loh. OCD yang. Lumayan. Ya. Agak terlalu sih. Terlalu. Over. Gak terlalu kayak gitu. Emang agak mengganggu. Cuma gak terlalu. Kalau Clinton apa yang baru kamu tau? Hmm. Gak pernah breakfast. Gak pernah makan pagi. Gak pernah sarapan. Iya. Iya itu juga aku baru tau. Karena maksudnya kayak. Aku kan suka sarapan gitu. Iya. Aku pasti harus gitu. Iya. Karena kalau gak aku lemas. Kan maksudnya kalau di lokasi shooting kan. Gak mungkin gak makan kan kita gitu. Dan. Aku baru tau. Iya. Clinton gak suka sarapan. Jadi memang setiap pagi gak makan. Aku gak suka. Dari kecil gak? Enggak. Ternyata kalau breakfast tuh. Abis breakfast gue ngantuk gitu. Hmm. Jadi gue prefer not to aja. Kalau gue malah. Gue sama kayak Chelsea. Harus breakfast. Yaudah yang bisa gue skip makan malam. Oke. Makanya kalau misalnya gue intermittent fasting. Biasanya. Yang gue skip makan malam. Chelsea kan sering shooting. Iya. Pernah cemburu gak sama Lonnie. Enggak sih. Enggak. Enggak. Sama sekali gak? Enggak. Jadi. Pertama-tama kan gue penasaran dengan dunia ya. Karena dunia baru. Gue bilang sama Chelsea. Aku mau liat kamu kalau shooting atau photoshoot. Kayak apa. Gue nyamperin lah. Terus gue nyamperin disana. Ujung-ujungnya gue gak ketemu Chelsea. Ketemu Chelsea cuma sejam. Sisanya ketemu sama kru-kru nya. Atau orang-orangnya. So like. Dari situ kayaknya emang. Gak perlu ditungguin juga gitu. Karena emang dia sibuk banget gitu. Jadi ya. Kalau lawan main. Enggak sih. Karena. Biasanya lawan mainnya juga. Kenal juga. Dikenalin sama Chelsea juga. Biasanya kita hangout dulu. Kenalan dulu. Iya. Pernah main film romantis gak? Kalau film romantis aku. Kayaknya terakhir udah lama banget. Setelah married belum? Iya. Boleh gak kalau main film romantis? Boleh. Boleh. Kamu boleh gak? Boleh lah. Hahaha. Hahaha. Tapi kan kalian dari dua. Dua profesi yang sangat berbeda ya. Iya. And how do you guys support each other? Kamu gimana support Clinton nya? And Clinton sebaliknya gimana? Mungkin secara ini ya. Apa. Sehari-hari gitu. Jadi kayak. Kan support system masing-masing gitu. Yes. Jadi mentally, physically juga. Maksudnya supportnya dari misalnya udah minum vitamin belum. Atau gak misalnya kayak. Hal-hal kecil itu sebenarnya penting banget gitu. Mungkin lebih ke. Mengerti satu sama lain. Misalnya harus pulang malem. Karena kerjaan gitu. Karena. Kamu juga banyak yang emang. Dalam sehari. Misalnya meeting harus ketemu berapa. Orang gitu. Terus. Bisa banget dalam sehari. Tapi kita sebenarnya. Gak ketemu tuh bisa banget loh. Bisa. Ya cuman. Jadi ketemunya bener-bener. Cuman di rumah. Tapi pagi udah. Misalnya kamu duluan. Kerja. Aku. Jadi udah. Ada yang kayak gitu. Yang kita dalam seminggu. Atau dalam. Kayak this one moment. Yang sebenernya gak. Gak ketemu gitu. Ketemu di rumah. Tapi gak banyak ngobrol gitu. Tapi kalau dari gue. Mungkin lebih. Mengerti aja sih. Karena sebelum gue kenal Chelsea. Kan Chelsea udah di dunia. Misalnya di dunia entertainment. Dan lain-lain. Kayak gue misalkan. Ada politik. Ada pengusaha. Sebelum kenal Chelsea. Pun gue udah disana kan. Jadi harusnya. Ketika kita kenal each other. Dan tau apa yang. To expect lah. Jadi ketika udah sampai. Jadi gak harus kayak gimana-gimana. Yang penting support aja. Apapun dilakukan. Support lah. Gue kayak banyak orang kan. Mikirnya. Wah. Abis nikah. Gak mau main. Movie lagi. Gak mau main lagi. Justru kalau gue. Bikin lah. If you really want to do that. You do it. Iya. Yang tadi aku cerita ke kamu. Tapi. Do you guys talk about work. Di rumah. Atau di rumah. Sebagai tempat untuk. Istirahat. Tetep. Ngobrol sih. Tetep. How's your day. How's your meetings during the day. Ya tadi. Photoshootnya gimana. Gitu gitu. 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 Terus bisa. Isis selalu udah cewek banget. Aku belum ketemuen. Oh. Gak pernah ketemu ya. Gapan dong. Next time ya. Kita main harus ke playground. Ayo ayo. Playdate. Oh iya. Sebenarnya kamu main film action gitu, Kak. Bagaimana? Ada kejadian-kejadian apa, seru gitu atau gimana? It was intense sih, soalnya 65 hari non-stop, dan misalnya break itu nggak tentu. Dalam seminggu kadang-kadang itu nggak ada break sama sekali, terus working hoursnya 16-18 jam, tidur cuma 4-6 jam. Secara fisik pasti lelah ya, maksudnya nggak setiap hari stamina-nya kuat gitu. Tapi senang sih, mungkin karena passionate juga ya. Jadi, ya I'm happy to do it gitu. Cuman kemarin memang misalnya kayak ada banyak adegan-adegan ekstrim gitu yang aku sebenarnya nggak pernah kan. Karena ini salah satu series action pertama gitu, yang bener-bener dari episode 1-8 tuh adegannya semua fighting. Terus abis itu lari-lari gitu. Jadi ini experience baru sih untuk aku juga. Ada injured atau apa nggak sih, kan action? Paling ada memar sih gitu. Ada ya, pasti ada ya. Ya, karena misalnya kayak ada miss gitu, jadi kena pukulan gitu. Atau misalnya ada sling harus diangkat gitu. Jadi itu sih, kurang lebih. Tapi so far, all good. Filmnya lagi tayang. Iya, lagi tayang seriesnya di Disney Plus Not Star. Kalau ditawarin jadi lawan mainnya Chelsea mau nggak? Kita selalu ngomongin. Tergantung tentang apa nih ceritanya. Tergantung bayarannya juga. Kalau Amrit boleh lah. Boleh. Film romance? Boleh. 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 Gue nggak ada juga dunia kayak gimana. Nggak pernah acting juga soalnya. Kan lu kan sekarang lagi terjun di dunia politik. Pernah berbeda ini nggak? Berbeda pilihan politik dengan Chelsea nggak? Awalnya, at the very first, Chelsea supporting other talent gitu misalkan. Oh gitu. Kita ngomong presiden aja ya. Yang lebih white gitu. Kalau gue pasti dukung. Maksudnya kan kita ngomong yang lebih white aja. Awalnya Chelsea lebih support yang lain gitu. Gue lebih support yang lain. Tapi like, gue bilang kayak kita sama-sama yuk. Ini pemilihan baik tuh belajarin satu-satu gitu. Jadi dengerin dari debatnya. Dengerin dari kayak misalkan di interview ngomongnya apa. Programnya apa gitu-gitu. Tapi sekarang udah sama sih. So long the way. Jadi bukannya gue ngarahin Chelsea. Tapi gue kasih pilihan kalau memang suka suka nggak. Tapi pilihannya dengan ngeliatin mereka semua sekarang sama. Itu lebih ke support sistem suami atau bilang beri lagi? Support sistem suami dan juga mungkin ngeliat ini ya. The best for the country gitu. Jadi ngeliat mana visi-misi yang paling bagus buat negara kita gitu. Oke. Kalau kita gimana? Kita nggak pernah ngomongin politik sih. Itu bukan kita banget. Bahkan sebenarnya kita tuh lupa. Kalau misalnya tanggal 14 kemarin tuh ada milu. Jadi kena cari yang pergi sebelum itu. Terus sebelum itu gue baru dikasih tau sama, Eh apa nggak nyoblos? Pastaga lupa. Makannya kalau umurnya dundur sehari. Iya dundur sehari. Oh oke. Supaya nyoblos. Berarti berangkatnya setelah peminuh berarti? Supaya kewajiban sebagai warga negara terpenuhi dulu. Bagus lah. Yang penting dipakai suaranya. Terjawab. Oh masih lapar. Oh apa lagi? Masalah atau nggak? Oh jangan ya. Dia cukup kenyang sih. Tadi masih lapar? Enggak aku tanya. Kalau nggak salah. Oh nggak. Thank you so much ya. Sama-sama. Clinton dan Chelsea. Sudah mau diajak makan di pinggir jalan. Makasih juga. Seru. Diteraktir makan di pinggir jalan enak. Pokoknya semoga lancar pemilihannya. Semoga kalau misalnya terpilih bisa menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Amin. Buat bangsa dan negara. Sama juga buat Chelsea. Good luck terus karirnya. Semoga makin top. Buat kalian juga lah. Sehat terus. Issa juga sehat terus. Thank you. Kerjaan kerjaan, semua lancar. Bye. See you guys next time. Bye. See you guys next time. See you guys next time. Bye. Bye.